diduga menggelapkan uang nasabah sebesar 1,21 miliar rupiah tiga oknum pegawai bank yang ada di Mordua Oku Selatan ditahan Kejaksaan Negeri Oku Selatan Kamis 5 Januari 2023 ketiga tersangka yang ditangkap adalah DG selaku customer service, MI selaku tailor dan RSP sebagai security diduga mereka bekerjasama melakukan pemalesuan ternatangan hingga penarikan dan penginfutan data Kejari Oku Selatan Adi Purnama membenarkan penangkapan para tersangka yang merupakan kairawan bank tersebut menurut Kejari, ketiga oknum pegawai bank pelat merah diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan wewenang terhadap uang nasabah senilai 1,21 miliar rupiah dalam perkara ini ketiga tersangka terkena pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 JO pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 perubahan undang-undang nomor 20 tahun 2001 contoh pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 15 tahun benjara ketiganya ditahan di rutan kelas 2B Muara II untuk mempermudah proses hukum pemberkasan perkara serta mengantisipasi penghilangan barang bukti dan melahirkan diri sementara nasabah yang menjadi korban sudah dilakukan ganti rugi oleh pihak manajemen bank dari Muara II Apresyansyah KBITP melaporkan selamat menikmati selamat menikmati